Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 kamu di dalam hidup kami Tuhan biar dari hati kita malam ini saudara kita mau katakan kunyanyi haleluya bagimu Tuhan kunyanyi haleluya kunyanyi haleluya sungguh kau hebat ajaib perkasa oh perbuatanmu kami nyanyikan haleluya kunyanyi haleluya kunyanyi haleluya sungguh kau hebat ajaib perkasa perbuatanmu lebih lagi katakan kunyanyi haleluya kunyanyi haleluya sungguh kau hebat Tuhan ajaib perkasa perbuatanmu kami mau nyanyikan Tuhan kunyanyi haleluya kami mau nyanyikan haleluya sungguh kau hebat ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku di hidupku terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Yesus anugerahmu berlimpah kunyanyi haleluya kunyanyi haleluya sungguh kau hebat Tuhan amin kunyanyi haleluya sungguh kau hebat Tuhan amin ku nyanyikan ku alert tuasa perbuatanmu ku kuings utilities terima kasih Tuhan amin Kami mau nyanyikan Tuhan Ku nyanyi halelu Mari saudara kau yang sakit katakan Kami mau nyanyikan kebesaranmu Tuhan Kesembuhan terjadi Sungguh kau hebat Ajaib berkasat Perbuatan Lebih lagi saudara Ku nyanyi halelu Ku nyanyi halelu Ku nyanyi halelu Sungguh kau hebat Ajaib berkasat Perbuatanmu Perbuatanmu Di hidupku Hebat perbuatanmu Tuhan Besar Besar kasihmu Bagi kami Kau Tuhan yang setia Terima kasih Yesus Yesus Merapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan di dalam nama Yesus Kami sambut Kami sambut firman Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kami Haleluya Amen Amen Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini Seperti biasanya Kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu Yang pasti akan menuntun membangunkan iman kita Shalom Ibu Debbie Saya mau bersaksi Nama saya Cindy Saya seorang ibu rumah tangga Usia 34 tahun Dan saya tinggal di Menado Di waktu saya sedang mencari kendak Tuhan Untuk keluarga dan rumah tangga saya Saya menemukan kotba-kotba ibu di Youtube Waktu itu tahun 2019 Awal saya menemukan kotba ibu itu Yang saya pertama dengar tentang pernikahan di Youtube Suami saya Jadi begini ibu suami saya Bekerja di salah satu bank di Gorontalo Saya serta anak tinggal di Tondano Kami menjalani pernikahan kami dengan berjauhan Hampir 4 tahun Saya berdoa meminta kehendak Tuhan bu Apa saya yang harus ikut ke Gorontalo Atau suami yang harus datang Dan suami saya sudah pernah mengajukan surat Untuk mutasi ke Menado Tapi belum ada tanggapan dari kantor Satu malam di dalam kotba ibu Ibu menyampaikan Firman Tuhan berkata Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama Untuk sementara waktu Supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa Sesudah itu Hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama Supaya iblis jangan menggoda kamu Karena kamu tidak tahan bertarak Ya saudara itu adalah nasihat firman Tuhan Bahwa orang yang sudah menikah itu Tidak boleh hidup terpisah Ya sebab ya kecuali hanya beberapa waktu saja Beberapa hari atas persetujuan bersama Untuk berdoa Tapi selanjutnya harus kembali bersatu Karena firman Tuhan berkata Supaya iblis jangan menggoda kamu Orang kalau sudah berumah tangga Berpisah sangat banyak sekali godaan Sehingga banyak terjadi perselingkuhan Ya persinahan Lalu berujung pada perceraian Gara-gara suami istri tinggal berpisah Karena Alkitab berkata Barang siapa yang sudah menikah Dia menjadi satu daging Karena itu suami meninggalkan Ayah dan ibunya menjadi satu Dengan istrinya Ya jadi ibu ini mendengarkan Kotbah saya tentang Janganlah kamu saling menjauhi Ya Supaya kamu tidak mendapat Cobaan dari iblis Itu ada di 1 Korintus 7 Yat 5 Firman Tuhan ini terus menjadi Rema di hati saya bu Akhirnya saya menghubungi suami saya Dan menceritakan semuanya Pergumulan saya Serta firman yang saya dapat Awal tahun 2020 Ketika awal pandemi terjadi Suami saya kurang lebih 3 bulan tidak bisa pulang Yaitu dari bulan Mei Sampai dengan Juni Saya sangat tertekan Dan takut di saat-saat seperti itu Karena kami berjauhan Di tengah pandemi Karena virus Corona Di saat-saat itu Saya tetap mendengarkan Kotbah-kotbah ibu Yang terus memberikan saya Kekuatan Akhirnya Saya bilang kepada suami saya Kita tidak bisa begini terus Kita harus bertindak Untuk melakukan firman Saya bilang Coba menghadap pimpinan Sekali lagi Pak Agar Bapak Minta dimutasikan Itu pun kalau Kalau tidak bisa Ya sudah Berhenti saja Dari pekerjaan Dan kembali lagi Coba cari pekerjaan yang lain Yang penting Kita melakukan firman Tuhan Suami saya Akhirnya pergi menghadap Dan ternyata memang Belum bisa dimutasikan Dan dia akhirnya Mengambil keputusan Untuk keluar dari pekerjaannya Ya resign Saudara Waktu itu kita beriman Bahwa kehendak Tuhan Yang terjadi Akhirnya Surat pengunduran diri pun Sudah diberikan Kepada pimpinan cabang Di Gorontalo Secara manusia Kami sangat Kewatir Dan takut Bu Karena nanti Harus bekerja apa Dan berusaha Di mana Apalagi di tengah Masa pandemi ini Tapi kami Tetap bertekad Untuk taat Pada apa yang Firman Tuhan Sudah katakan Untuk hidup bersama Beberapa hari Setelah itu Suami saya Dipanggil oleh pimpinannya Dan pimpinannya Berkata Ambil kembali Surat pengunduran Dirimu itu Karena Permohonan Mutasimu Sudah disetujui Oleh pimpinan Wilayah Dan akhirnya Suami saya Dipindahkan Untuk bekerja Dekat dengan saya Dan sangat dekat Dengan tempat Tinggal kami Sehingga kami Bisa tinggal Bersama-sama Puji Tuhan Puji Tuhan ya Bu Bulan September 2020 Suami saya Sudah mulai bekerja Di Tomohon Dan bersama kami Bahkan sampai saat ini Tuhan itu baik Bahkan Tuhan Campur tangan Atas segalanya Saya ingat terus Apa yang Ibu Debbie Katakan Bahwa Bagi Tuhan Terlalu gampang Untuk menjawab Doa-doa kita Tetapi Yang lebih Tuhan mau Adalah mengubah Sikap hati kita Terlebih dahulu Untuk taat Kepada firmannya Tuhan Tuhan benar-benar Sudah mengubahkan Hati kami Bu Untuk lebih Lagi bersandar Dan terus Mengandalkan Dia sepenuhnya Selama ini Saya akui Kami terlalu Bermegah Pada pekerjaan Kami Sehingga Tuhan Uji hati kami Apakah kami Rela melepaskan Apa yang kami Andalkan Itu Atau tidak Dan ketika Kami memilih Untuk taat Pada firman Tuhan Tuhan menjawab Doa-doa kami Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada Tuhan Yesus Dan juga Terima kasih Buat Ibu Debbie Yang terus Menuntun Di dalam Kebenaran Immanuel Tuhan Memberkati Amin Saudara Kita mendengarkan Kesaksian Yang sangat luar biasa Ketika kita ini Mau taat Pada firman Tuhan Saudara Bagi Tuhan Itu tidak ada Yang sulit Yang lucu Sudah beberapa Kali Mau Pengajuan mutasi Tapi tidak pernah Disetujui Lalu Akhirnya mereka Berdua mengambil Keputusan Untuk Berhenti dari Pekerjaan Asalkan Mereka mau Melakukan firman Untuk hidup Bersama Sebagai suami Istri Dengan anaknya Tidak terpisah Saudara Ketika mereka Merelakan Pekerjaan Kehilangan Pekerjaan Tuhan Justru membuat Mujisat Ya Pimpinan Dari Bang Itu berkata Ambil Kembali Surat Pengunduran Dirimu Karena Permohonan Mutasimu Sudah disetujui Oleh pimpinan Ya Ketika kita Mau bertindak Sesuai dengan Firman Tuhan Ketika kita Mau bertindak Sesuai dengan Arahan Yang Tuhan Mau Dan Berdasarkan Ketaatan Kepada Tuhan Maka Tidak ada Yang sulit Bagi Tuhan Saudara Ya Dia sanggup Melakukan Segala perkara Asalkan Kita mau Sungguh-sungguh Ya Terima kasih Kesaksiannya Ibu Puji Tuhan Ibu semakin Diubahkan Di dalam kehidupan Rumah tangga Dengan suami Semakin cinta Tuhan Dan terus ya Mencari Perkenanan Tuhan Ya Baik Saudara Kita akan Melanjutkan Pembacaan Pembacaan Firman Tuhan Sekarang Kita sudah Ada di Kejadian Pasal Yang Ya Kemarin Keempat Tentang Bagaimana Habel Ya Kain membunuh Habel Adiknya Karena Diawali Dari Iri hati Karena Persembahan Habel Yang diterima Ya Banyak Yang WA Kepada Saya Ya Bu Kenapa Persembahan Habel Tidak Kain Tidak Diterima Karena Kain Mempersembahkan Hasil Tanah Sementara Habel Sesuatu Yang Ada Persembahan Darahnya Saudara Tidak Usah Menambahi Apa yang Tidak Ada Dalam Alkitab Yang Jelas Tidak Ada Satupun Catatan Kenapa Tuhan Menolak Persembahan Kain Satu-satunya Alasan Yang Kita Dapat Disini Tuhan Bilang Kain Hatimu Itu Jahat Ingat Persembahan Orang Yang Jahat Tidak Diterima Oleh Tuhan Karena Tuhan Tidak Berkenan Kepada Persembahan Orang Fasik Apalagi Persembahan Yang Dipersembahkan Dengan Niat Jahat Jadi Satu-satunya Alasan Kenapa Tuhan Menolak Persembahan Kain Adalah Karena Hatinya Itu Jahat Terbukti Dia Iri Lalu Dia Membunuh Saudara Bahkan Tuhan Pun Dia Tidak Dengar Ketika Tuhan Berkata Kain Kenapa Hatimu Panas Sehingga Mukamu Muram Dosa Sudah Mengintip Engkau Di Depan Pintu Kalau Memang Kain Ini Orangnya Baik Dia Bertobat Saudara Minta Ampun Lalu Dia Berkata Tuhan Ampuni Aku Aku Mau Mempersembahkan Sesuatu Yang Terbaik Kalau Begitu Ini Enggak Malah Dia Membunuh Adiknya Coba Kita Lihat Kejahatan Kain Ini Saudara Ayat Yang Kesembilan Kejadian Empat Setelah Kain Membunuh Habel Tuhan Berfirman Firman Tuhan Kepada Kain Dimana Habel Adikmu Itu Jawabnya Aku Tidak Tahu Apakah Aku Ini Penjaga Adikku Dia Menjawab Tuhan Dengan Perkataan Yang Ya Kalau Dibilang Dalam Tanda Kutip Ini Kurang Ajar Saudara Ya Emang Tuhan Tidak Tahu Apa Yang Dia Lakukan Kepada Habel Dia Jawab Kepada Tuhan Aku Tidak Tahu Dimana Adikku Emang Saya Penjaga Adik Saya Ya Padahalkan Tuhan Tahu Apa Yang Dia Lakukan Saudara Ya Ketidak Taatan Ternyata Adam Dan Hawa Itu Membawa Dosa Masuk Kepada Keturunannya Ya Akhirnya Kain Mewarisi Dosa Yang Sama Memberontak Terhadap Tuhan Ketika Ditanya Ya Dia Tidak Menjawab Semestinya Tetapi Dia Membantah Allah Persis Seperti Bapaknya Adam Ketika Tuhan Berkata Apakah Kamu Sudah Makan Buah Itu Dia Jawab Perempuan Yang Kamu Tempatkan Di Samping Ku Itu Dialah Dia Menyalahkan Tuhan Dan Menyalahkan Hawa Saudara Demikian Juga Terjadi Kepada Kain Lihat Dosa Itu Berulang Kembali Pemberontakan Kepada Allah Tuhan Bertanya Kain Dimana Adik Muhabel Dia Bilang Aku Tidak Tahu Emangnya Saya Ini Penjaga Adikku Ya Akhirnya Saudara Ya Mereka Mungkin Kain Ini Menganggap Bahwa Dosa Itu Hanya Sesuatu Yang Biasa Saja Ya Dan Lihat Saudara Betapa Sifat Berdosa Daripada Adam Langsung Berkembang Dan Turun Kepada Anak Anaknya Ketidak Taatan Yang Sederhana Dengan Cepat Memburuk Menjadi Pembunuhan Langsung Saudara Ya Hanya Karena Iri Hati Adam Dan Hawa Hanya Melawan Allah Tetapi Kain Bertindak Melawan Allah Dan Manusia Lainnya Dosa Kecil Memiliki Jalan Untuk Berkembang Tanpa Kendali Karena Itu Saudara Biarlah Tuhan Menolong Kita Untuk Memberesi Dosa Dosa Kecil Kita Sebelum Dosa Dosa Itu Berkembang Menjadi Sebuah Tragedi Perhatikan Cara Kerja Dosa Hanya Dari Iri Hati Dibiarkan Menguasai Hatinya Lalu Menguasai Kehendak Dan Terjadilah Sebuah Tindakan Dosa Buah Dari Dosa Upah Dosa Yaitu Maut Pembunuhan Saudara Jangan Simpan Dosa Sekecil Apapun Di Dalam Hidup Karena Dosa Itu Akan Berkembang Menjadi Ular Yang Berbisa Nanti Dari Kecil Engkau Pelihara Telur Ular Dia Akan Menetas Lalu Dia Akan Berkembang Menjadi Ular Yang Berbisa Dan Akan Mendatangkan Maut Atas Hidup Itulah Cara Kerja Iblis Saudara Bereskan Dosa Dari Dosa Yang Kecil Di Dalam Hati Iri Hati Sakit Hati Buang Itu Jauh Agar Hidup Kita Boleh Ada Di Dalam Perkenanan Tuhan Lalu Ayat Yang Ke Sepuluh Firmannya Apakah Yang Telah Kau Perbuat Ini Darah Adek Mu Itu Berteriak Kepadaku Dari Tanah Maka Sekarang Terbuang Jauh Dari Tanah Yang Mengangahkan Mulutnya Untuk Menerima Darah Adek Mu Itu Dari Tangan Mu Apabila Engkau Mengusahakan Tanah Itu Maka Tanah Itu Tidak Akan Memberikan Hasil Sepenuhnya Lagi Kepadamu Engkau Menjadi Seorang Pelarian Dan Pengembara Di Bumi Kata Kain Kepada Tuhan Hukumanku Itu Lebih Besar Daripada Apa Yang Dapat Kutanggung Ya Saudara Perhatikan Disini Ya Dosa Membuat Kutuk Terjadi Dalam Hidup Manusia Karena Itu Berulang Saya Katakan Saudara Ingat Upah Dosa Itu Mendatangkan Kutuk Ya Adam Sudah Dikutuk Tuhan Berkata Terkutuklah Tanah Bagimu Engkau Akan Dengan Bersusah Pahaya Mencari Rejekimu Lalu Terulang Kepada Kain Dia Membunuh Adeknya Habel Darah Habel Dari Tanah Berteriak Meminta Keadilan Kepada Tuhan Ya Lalu Saudara Apa yang Terjadi Tuhan Bilang Kepada Kain Apa Yang Sudah Engkau Perbuat Ini Darah Adekmu Itu Berteriak Dari Tanah Kepadaku Maka Sekarang Terkutuklah Engkau Terbuang Jauh Dari Tanah Yang Mengangatkan Mulutnya Untuk Menerima Darah Adekmu Dari Tanganmu Apabila Engkau Mengusahakan Tanah Itu Maka Tanah Itu Tidak Akan Memberikan Hasil Sepenuhnya Lagi Kepadamu Perhatikan Saudara Dosa Itu Membawa Sial Bagi Usaha Pekerjaan Ya Kenapa Ada Begitu Banyak Orang Yang Tidak Pernah Berhasil Gagal Gagal Dan Gagal Coba Introspeksi Diri Apakah Ada Dosa Yang Menyebabkan Usahamu Terkutuk Saudara Sehingga Tidak Ada Hasil Tanah Menutup Hasil Atasmu Tidak Ada Rejeki Yang Terbuka Pintu Berkat Tertutup Saudara Ketika Ada Dosa Makanya Saya Seringkali Melihat Saudara Banyak Orang Datang Konseling Kepada Saya Bu Suami Saya Sejak Dia Berselingkuh Usahanya Porak Poranda Ya Sekarang Dia Sakit Kepala Semuanya Terjadi Kebangkrutan Terjadi Ya Dosa Membawa Kutuk Dalam Hidup Manusia Saudara Ya Kita Lihat Disini Ya Apa Yang Tuhan Katakan Kepada Kain Saudara Itu Terjadi Kain Dihukum Berat Karena Pembunuhan Tersebut Ala Menghakimi Semua Dosa Dan Menghukum Dengan Sepatutnya Bukan Karena Ingin Balas Dendam Kepada Manusia Namun Karena Ia Ingin Supaya Kita Ini Bertobat Tuhan Mau Kita Ini Dipulihkan Ya Karena Kain Ini Sudah Kebangetan Ketika Tuhan Berkata Bahwa Dia Akan Terkutuk Ya Apa Yang Dia Cari Maka Dia Akan Bersusah Payah Dan Tanah Akan Menutup Pintu Rejekinya Apa Apa Yang Kain Jawab Kepada Tuhan Saudara Ya Ayat 13 Kata Kain Kepada Tuhan Hukumanku Itu Lebih Besar Daripada Apa Yang Dapat Kutanggung Ya Kain Bilang Sama Tuhan Terlalu Berat Hukuman Yang Kau Beri Bagiku Ya Dia Protes Kepada Allah Bukannya Bertobat Ya Malah Menuduh Tuhan Jahat Bukannya Bertobat Kembali Kepada Tuhan Malah Menuduh Bahwa Tuhan Melakukan Sesuatu Yang Yang Dia Tidak Bisa Tanggung Ya Kenapa Engkau Menghukum Aku Lebih Berat Daripada Kesanggupanku Saudara Dan Ayat 14 Dia Berkata Engkau Menghalau Aku Sekarang Dari Tanah Ini Dan Aku Akan Bersembunyi Dari Hadapan Mu Ya Seorang Pelarian Dan Pengembara Di Bumi Maka Barang Siapa Yang Akan Bertemu Dengan Aku Dosa Semakin Membuat Manusia Terpisah Dari Allah Ya Kain Berkata Engkau Menghalau Aku Dari Sekarang Dari Tanah Ini Sudah Dari Tanah Dia Terkutuk Lalu Dia Bila Dan Aku Akan Bersembunyi Dari Hadapan Mu Dosa Membuat Orang Kehilangan Hubungan Dengan Tuhan Ini Yang Sangat Mengerikan Karena Tuhan Berkata Pada Waktu Engkau Menjamah Pada Waktu Engkau Melakukan Dosa Itu Maka Engkau Akan Mati Tuhan Tahu Ketika Orang Melakukan Dosa Hubungannya Dengan Tuhan Terpisah Ya Sehingga Dia Kehilangan Saudara Hubungannya Dengan Tuhan Ya Dia Kehilangan Hubungannya Dengan Allah Bapak Di Sorga Dan Apa Yang Terjadi Saudara Dia Pasti Akan Mati Hidup Di Dalam Kutuk Kain Menjadi Seorang Pelarian Dan Dia Bilang Tentu Kalau Orang Bertemu Dengan Aku Maka Orang Akan Membunuh Aku At 15 Firman Tuhan Kepadanya Sekali Kali Tidak Tuhan Masih Melindungi Dia Saudara Barang Siapa Yang Membunuh Kain Akan Dibalaskan Kepadanya Tujuh Kali Lipat Kemudian Tuhan Menaruh Tanda Pada Kain Supaya Ia Jangan Dibunuh Oleh Barang Siapapun Yang Bertemu Dengan Dia Lalu Kain Pergi Dari Hadapan Tuhan Dan Ia Menetap Di Tanah Not Di Sebelah Timur Eden Saudara Perhatikan Saudara Akhirnya Kain Menjadi Seorang Pelarian Tapi Tuhan Berkata Diberi Tanda Kepada Kain Supaya Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Membunuh Kain Saudara Tetapi Dia Hidup Jauh Dari Hadapan Tuhan Terkutuk Oleh Tanah Saudara Tidak Dapat Mencari Rejeki Dengan Mudah Lagi Saudara Ketika Kita Ini Mau Bertobat Ketika Kita Ini Mau Meninggalkan Segala Dosa Kita Kita Telah Mendengar Sejauh Ini Bahwa Hanya Ada Empat Orang Yaitu Adam Hawa Kain Dan Habel Tetapi Kita Mungkin Timbul Pertanyaan Mengapa Kain Takut Akan Dibunuh Oleh Orang Lain Dan Dimana Ia Mendapatkan Istrinya Adam Dan Hawa Memiliki Sejumlah Anak Mereka Telah Disuruh Untuk Memenuhi Bumi Rasa Bersalah Dan Ketakutan Kain Karena Telah Membunuh Adiknya Sangat Berat Dan Mungkin Ia Takut Akan Reaksi Dari Keluarganya Bila Ia Dapat Membunuh Maka Mereka Juga Bisa Membunuh Dia Istri Yang Dipilih Oleh Kain Mungkin Adalah Salah Satu Dari Anak Atau Adiknya Atau Keponakannya Sendiri Ya Umat Manusia Masih Sangat Murni Secara Genetika Dan Tidak Ada Ketakutan Dan Akibat Sampingan Karena Menikah Dengan Saudaranya Sendiri Jadi Mungkin Nanti Ada akan Pertanyaan Kenapa Kain Takut Dibunuh Oleh Orang Lain Sodara Adam Dan Hawa Telah Melahirkan Banyak Anak Setelah Itu Dan Akhirnya Kain Mungkin Dengan Ya Sodaranya Atau Keponakannya Tidak Dijelaskan Disitu Tapi Yang Jelas Kita Tahu Berarti Setelah Itu Adam Dan Hawa Melahirkan Banyak Anak Anak Yang Lain Yang Tidak Tercatat Di Alkitab Jadi Sodara Kita Belajar Hari Ini Dosa Menjauhkan Kita Dari Tuhan Dosa Membawa Kutuk Dalam Hidup Kita Karena Itu Mari Kita Berusaha Hidup Dalam Kekudusan Bereskan Sekecil Apapun Dosa Dalam Hidup Kita Mau Bereskan Di Hadapan Tuhan Mari Kita Tundukkan Kepala Sodara Terima Kasih Bapak Kami Mau Belajar Tuhan Untuk Hidup Terus Dalam Perkenanan Tuhan Engkau Lihat Hidup Kami Hati Kami Hari Ini Kalau Ada Dosa Yang Masih Kami Simpan Sekecil Apapun Itu Tuhan Ambil Itu Dari Hidup Kami Bapan Kami Mau Tuhan Untuk Mengejar Perkenanan Tuhan Dalam Hidup Ini Supaya Hidup Kami Berkenan Tuhan Jauhkan Kami Dari Segala Hal Hal Yang Jahat Bawa Rumah Tangga Demi Rumah Tangga Keluarga Demi Keluarga Kami Bersaudara Semuanya Hidup Dalam Kasih Kristus Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Dimulai Dari Suami Suami Menjadi Imam Istri Maturnya Berkati Bapak Setiap Anak-anakmu Malam Ini Yang Ada Dalam Pergumulan Yang Berat Akibat Akibat Dosa Kami Mau Patakan Segala Dosa Dosa Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Kemabukan Tuhan Yang Terikat Dengan Rokok Minuman Keras Obat Obatan Terlarang Judi Online Yang Terikat Dengan Amarah Kebencian Kepahitan Dendam Yang Terikat Dengan Ketakutan Kekuatiran Kecemasan Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Berikan Kelepasan Agar Hidup Kami Boleh Berkenan Yang Sakit Malam Hari Ini Kami Berdoa Tuhan Jaman Sembukan Sakit Apapun Engkau Lawat Tuhan Mari Letakkan Tangan Di bagian Yang Sakit Perkatakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Ada Kesembuhan Di Dalam Tuhan Biarlah Kesembuhan Mengalir Atas Setiap Anak Anak Bapak Kalau Karena Dosa Terjadi Sakit Penyakit Ampuni Kami Kalau Karena Kuasa Kegelapan Kami Tolak Patakan Hancurkan Di Dalam Nama Yesus Berkati Siap Anak Anak Yang Rindu Punya Keturunan Dibukakan Siap Kandungan Yang Tertutup Berkati Mereka Yang Berkekurangan Yang Ingin Menjual Aset Terlilit Hutang Piutang Masalah Keuangan Tuhan Terut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Tetap Memberkati Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Shalom Bagi Indonesia Tuhan Kami Berdoa Biarlah Damai Sejahtera Allah Turun Atas Bangsa Kami Indonesia Ampuni Bangsa Ini Atas Setiap Dosa Dosa Dan Pelanggarannya Berkati Bangsa Kami Hujan Pertobatan Tercuras Sehingga Orang Berbalik Datang Kepada Yesus Diberkati Bangsa Kami Tanah Air Udar Penduduk Petanian Perkebun Peternak Pertambang Diberkati Tuhan Indonesia Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Yang Lain Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya TNI Polri Tuhan Memberkati Dan Menyertai Tuhan Juga Menyertai Tuhan Semua Bangsa Bangsa Yang Ada Di Lima Benua Anak Anak Yang Setia Berdoa Tuhan Di Benua Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australi Biarlah Lawatan Tuhan Juga Terjadi Tercurah Bagi Anak Anak Mu Dimana Saja Berada Tuhan Di Tengah Masa Pandemi Ini Kami Berdoa Tidak Ada Kematian Masal Yang Ada Pertobatan Masal Kesembuhan Masal Tidak Ada Ketakutan Di Dalam Hidup Kami Karena Hidup Mati Kami Ada Di Tangan Tuhan Mari Kita Buka Penyertaan Allah Roh Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Semua Nama Kita Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Katakan Bersama Amen 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 Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Keep Be You Kau Sedal meal Bagi Ku Kau Sedal Nggak Hidup Ku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara mengujimu